Intro Halo apapun Halo baru semua, senang sekali saya hari ini Ayu Ningpias dapat mencumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku. Diciarkan langsung dari Studio El Sinta TV, 5,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini yang sangat penting yaitu mengenai TBC. Bagi Anda yang ingin tanya langsung silahkan di 021-250-666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta.co.id. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini pemirsa kita kehadiran dengan Dr. Salfa Bajarat SPP. Beliau adalah dokter spesialis paru dari Bethsaida Hospital. Kita sapa dulu dokter Salfa yang sudah duduk manis di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Rini. Alhamdulillah pasti kabarnya baik ya dok ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah aku senang banget di hari ini bisa berjumpa dengan dokter yang ceria dan mau berbagi ilmunya ke kita semua nih ya. Seputar TBC gitu ya. Karena kan bakalan ini kan orang kan makin fokus ke corona gitu ya. Tapi jangan lupa juga ada TBC yang juga tidak kalah penting untuk dipelajari gitu ya. TBC itu dikabarkan penyakit yang bisa dibilang ini banyak menyebabkan kematian di dunia. Salah satunya juga di negara berkembang katanya yang paling banyak justru di negara-negara yang berkembang itu ya dok ya. Jadi sebetulnya TBC ini penyakit yang seperti apa sih dok? Mengapa dibilang mematikan gitu? Jadi memang berdasarkan data WHO TBC itu merupakan dalam 10 penyakit-penyakit yang mematikan. Dan Indonesia saat ini juga mendapatkan ranking ya untuk penyakit TBC. Ranking bukan prestasi ini tapi. Ranking prestasi. Prestasi dalam tanda kutip ya. Hingga saat ini sih angka-angka Indonesia itu di angka 3. Oh di 3 besar. Di 3 besar. Restasinya tapi TBC terbanyak. Negara tertinggi TBC. Oh ya Allah gitu ya. Nah itu jadi sebenarnya ini penyakit infeksi yang menular ya dok ya? Jadi TBC ini adalah tuberculosis, dia merupakan penyakit infeksi menular dan dia disebabkan oleh kuman mycobacterium tuberculosis. Dan dia menyerang saluran nafas dan beberapa organ lainnya. Jadi selain dia fokus ke paru, dia juga bisa menyerang ke otak, keluar tubuh ya, keluar organ paru. Otak, kulit, bisa ke ginjal, bisa ke hati, bisa ke jantung. Jadi kita harus waspada juga dengan TBC. Gitu ya dok ya. Jadi tapi sebenarnya ini adalah si kuman ya dok ya. Penyakit infeksi ini kuman. Tapi awalnya kan ke paru dulu kan dok? Nah kalau tidak diobati dengan tuntas, dengan tepat, dengan cepat, maaf ini bisa jadi komplikasi yang tadi ke ekstra paru istilahnya. Iya. Atau bagaimana dok? Jadi prinsipnya memang dia bisa langsung ke paru, terpapar ke paru, tapi bisa juga langsung ke organ-organ lain. Bisa juga langsung seperti itu? Bisa juga langsung. Ada beberapa kasus juga kita temukan pasien tidak mendapatkan di paru, TBC-nya bukan di paru, tapi di organ lain. Tapi kumannya sama? Tapi kumannya bisa sama. Bisa begitu ya dok? Iya bisa. Terus juga ini tadi kan tiga besar nih Indonesia, terus kemudian juga dikatakan banyak orang yang, maaf nih dok, nggak sadar kalau dirinya itu ternyata ada kuman di dalamnya. Karena memang nggak ada gejala kasnya juga atau bagaimana di awal terkadang dok? Kalau gejala, untuk gejala TBC yang perlu kita waspada itu pertama ada batuk. Batuk biasanya lebih dari dua minggu ya. Dia bisa batuk berdahak, bisa juga tanpa dahak. Kadang untuk yang sudah berproses lama bisa disertai ada darah. Gejala-gejala penunjang lain biasanya itu pasien demam. Demamnya itu naik turun, bisa berpanjangan, bisa sampai satu bulan. Kadang agak riskan, ini kok cuma demam-demam ya. Jadi kita perlu waspada juga. Mungkin gejala-gejala lain, ya berat badan menurun, nafsu makan menurun, kadang bisa ada sesek nafas, bisa nyeri dada. Jadi kalau ada gejala-gejala itu ya perlu kita waspada. Gitu ya, tapi sebenarnya kan orang banyak yang tidak terlalu notice juga ya dok? Artinya oh batuk-batuk kan, apalagi cuacanya lagi seperti ini gitu ya dok ya. Terus juga tadi sesek atau nyeri gitu itu terutama mungkin berkeringat apa mungkin apa gitu di malam hari. Jadi agak-agak orang bilangnya kok pagi-pagi, siang-siang malah normal-normal aja gitu ya dok ya. Spesifik spesifik itu bisa juga ya dok ya. Spesifik bisa juga. Jadi memang biasanya juga kita dapatkan tadi seperti mbak sebutkan kan, keringat pada malam hari. Jadi maksudnya keringat di sini ya biasanya badujunya sampai basah. Walaupun suhu udara mungkin di ruang ber-ac, tapi tetap keringatan. Walaupun mungkin tidak ada ac juga barang-barang tetap berkeringat, basah-kuyup, segala macamnya. Itu biasanya, dan pada malam hari. Oke, spesifik malam hari aja gitu ya. Pagi harinya mungkin ada bagaimana? Mungkin bisa, dia ada suhu badannya mungkin di atas batas atas. Di atas batas atas, oh gitu ya. Jadi memang harus lebih aware gitu ya dok ya. Nah ini barangkali yang perlu dikhawatirkan juga, ini kan penularannya ini cukup terbilang mudah gitu ya dok ya. Dengan cara seperti apa sih gitu kan, supaya kita jadi makin paham juga nih. Oke, kurang lebih penularan penyakit TBC itu relatif sama dengan penyakit paru lainnya ya. Terutama lewat percikan. Percikan dahak pada saat kita batuk, pada saat kita bersin. Pada saat kita batuk itu, kita bisa mengeluarkan kuman kurang lebih sekitar ribuan. 3.000 sampai 5.000 kuman. Iya, itu harus kita waspada. Tidak nampak karena partikelnya sangat kecil, ukurannya dalam mikron kan. Kemudian kalau kita bersin, itu dia bisa mengeluarkan kuman bisa sampai jutaan. Bisa sampai 1 juta. Dan untuk jarak bersin itu, ya bisa sampai mencapai 1 sampai 1,8 meter. Makanya ya perlu diwaspadai. Atau mungkin kalau kita batuk ya wajarlah kalau kita nutup pakai masker, ada etikanya. Iya, jadi tidak bolehlah sembarangan batuk. Jadi pertama itu dari tadi ya, percikan dahak pada saat kita batuk atau bersin. Nah mungkin ditambahkan dengan kalau sudah kuman masuk ke dalam, otomatis dia akan memberikan, atau mungkin masuk ya lewat saluran nafas bagian atas sampai akan mencapai paru-paru. Paru-paru juga ada cabang-cabangnya ya, masuk ke bronkus, masuk ke jaringan parunya, atau masuk ke alveoli. Nah kuman itu, kuman TBC itu dia akan hidup dengan lama, bisa hidup dengan lama di dalam paru. Mungkin saja pasien nggak akan bergejala dulu setelah sekian bulan atau sekian tahun kuman di dalam hidup. Mungkin baru muncul gejala. Terkesan seperti tidur ya si kumannya ini ya? Iya, si kumannya bisa tidur. Berarti itu yang menentukan ada faktor resikonya juga nggak dok? Artinya, oh dia imunitasnya lagi kuat, atau mungkin lagi drop, atau memang ada kelompok tertentu yang jauh lebih rentan ya? Ya, jadi ketika kumannya masuk, kumannya nggak yang apa ya? Nggak tidur tadi, bisa langsung hidup. Iya, bisa. Jadi untuk kasus ini tadi kan saya bilang, dia bisa hidup. Bisa hidup lama dan tidur. Nah, mungkin dia bangun pada saat daya tahan tubuh kita, atau imunitas tubuh kita sementara menurun ya. Dan kadang juga pasien-pasien yang rentan dengan TBC ini adalah kasus-kasus dengan penyakit penyerta. Orang tua, itu sangat rentan. Jadi usia tua sangat rentan terhadap penyakit ini. Kemudian anak-anak juga sangat rentan terhadap penyakit ini. Kemudian pasien-pasien yang menderita diabetes. Pasien-pasien diabetes itu otomatis mereka mempunyai daya tahan tubuh yang lebih rendah. Jadi sangat rentan. Kemudian pasien dengan penyakit jantung juga. Jadi selain penyakit itu juga ada penyakit HIV. Iya, itu yang kabarnya ya. Itu sangat rentan sekali. Sangat rentan gitu ya. Jadi pasien ini orang tuanya maksudnya geriatri atau geriatri, terus anak-anak gitu ya. Oh, makanya kalau misalnya ada misalnya kakeknya atau neneknya yang kena TBC, dicek juga nih kalau barangkali cucunya di rumah yang sama juga ya. Itu kan gampang. Jadi prinsipnya kalau misalnya ada seorang penderita TBC dalam satu rumah, kadang pemikiran masyarakat itu masih salah ya. Karena mereka mikir ini penyakit, bukan penyakit keturunan dok. Kadang yang datang, dokter ini di keturunan saya nggak ada yang sakit gini. Ya memang ini bukan penyakit keturunan, ini penyakit menular. Jadi prinsipnya kalau ada yang sakit di rumah, satu orang sebaiknya yang dalam rumah itu kita harus screening. Terutama anak-anak. Screening dalam arti kata kalau orang sekitar kita ada yang batuk, ya sebaiknya kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tapi memang ada bedanya dok antara mungkin screening untuk yang TBC pada kasus anak tadi ya dengan yang pasien-pasien yang usia lanjut gitu ya. Apakah mungkin anak-anak lebih sulit dideteksi, terus mau obatnya mungkin maaf jadi jauh lebih berat juga karena kan masih kecil atau bagaimana itu dok? Iya. Jadi kalau untuk screening, kalau kita untuk debahasa aja ya sekalian saya jelasin ya. Jadi kalau untuk screening itu diagnosa biasanya untuk pasien-pasien TBC setelah kita dapatkan gejala-gejala tadi, sebaiknya kita melakukan pemeriksaan pertama, pemeriksaan dahak itu utama. Jadi saya rasa di puskesmas, puskesmas-puskesmas pemerintah itu sudah ada pemeriksaan dahak. Oke, jadi pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan dahak pagi dan dahak sewaktu. Jadi dahak pagi itu diambil dahak bangun tidur, masih dalam keadaan mungkin mulut bersih. Itu bisa keluar ya dok sih dahak ini ya? Iya, kan pasien batuk. Iya, takutnya ada yang sulit mengeluarkan dahak gitu. Iya, biasanya kita akan memberikan obat-obat tertentu supaya pasien bisa mengeluarkan dahak. Oke. Terus kemudian memeriksaan dahak yang kedua itu sewaktu, misalnya mungkin pasien setelah sarapan bisa diperiksakan dahak ya, tapi sebelumnya mungkin berkumur-kumur dulu supaya nggak campur dengan makanan ya, gitu. Terus setelah pemeriksaan dahak, kita ada rangkaikan biasanya dengan pemeriksaan ronsen atau fotodada. Ronsen dada ya? Ronsen dada. Jadi kalau misalnya dari kedua hal ini sudah mendukung ke diagnosa, biasanya pasien akan mendapatkan pengobatan. Nah untuk kasus anak memang screeningnya lebih sedikit ribet, lebih sedikit rumit dibandingkan orang dewasa, karena kadang anak biasanya sulit untuk kita minta memeriksakan dahak ya, biasanya anak sulit. Kadang kalaupun batuk atau berdahak, biasanya anaknya menelan kembali. Jadi untuk kasus-kasus anak itu screening awal pertama, anak tersebut harus ada riwayat kontak dulu. Ada riwayat kontak. Ada wawancara dulu ya dari tuanya. Jadi biasanya anak, atau kadang kita lihat anaknya yang sering-sering sakit, terus ke dokter, pas di screening, eh liatnya TBC. Kalau seperti ini, dokter anak pasti akan menyarankan, coba cari di rumah siapa yang sakit. Orang tuanya pasti akan dilakukan pemeriksaan. Dokter kita jadilah dulu ya, nanti belikan kembali, nanti ada slide juga ya, yang bisa dokter jelaskan lebih detail lagi ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih sudah masih bersama kami di program Dokterku. Masih membahas mengenai TBC bersama dengan Dokter Salfa Bajarat SPP. Beliau adalah dokter spesialis paru dari Bethsaida Hospital. Dan Dokter Salfa dilanjutkan kembali ya. Jadi, tadi kan lagi membahas seputar bagaimana sih untuk pemeriksaan khususnya ya, untuk pemeriksaan TBC pada anak. Tadi kan wawancara dulu dengan orang tuanya dong, atau caregivernya. Ada riwayat kontak nggak sih dengan, mungkin di rumah ada siapa aja gitu ya. Kemudian juga, untuk dahak kan sulit ya kalau anaknya. Kemudian ada pemeriksaan tambahan lain nggak sih kalau untuk anak-anak dong? Oke, jadi setelah kita wawancara orang tuanya, kontak dengan orang tua ada atau tidak, entah kita bisa di rumah ada atau tidak, lihat gejala anak lagi ya kan. Kurang lebih gejalanya hampir sama dengan pada orang dewasa. Ya, batuk, demam, bisa sesak, penurunan berat badan, anaknya lincah atau nggak, itu perlu ditanyakan. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan foto, foto dada. Kemudian kita melihat apakah dia punya BCG, vaksinasi BCG ya saat bayi, riwayatnya gimana, ada nggak. Kemudian kita bisa melakukan tes tuberkulin ya, tes tuberkulin tes. Kemudian kita melakukan foto ronsen juga pada anak. Nah, dari hasil-hasil itu nanti akan di-scoring, jadi berbeda pada orang dewasa. Kita melihat sistem scoring pada diagnosa anak. Tuberkulin tadi apa? Tuberkulin tes itu seperti melakukan, memasukkan kuman yang telah dilemahkan, kemudian kita melihat apakah sudah terbentuk antibody terhadap BCG. Tapi itu pada anak aja? Pada anak aja. Pada orang dewasa, beberapa kasus juga kita lakukan tuberkulin tes. Kadang juga ada sekarang yang kita namakan igra tes pada orang dewasa biasa kita lakukan. Igra tes, oh ini lebih ini lagi ya. Lebih spesifik lagi. Tapi dari hasil pemeriksaan itu kan bakal ketahuan ya ini TB-nya yang katakanlah aktif yang bisa sangat menular gitu ya. Atau yang tadi istilahnya laten itu ada juga ya dok. Karena kalau laten ini resiko penularannya ada atau tidak, tapi resiko untuk dirinya sendiri itu bagaimana dok? Kan karir juga nggak sih? Tadi kan disebut yang igra tes ya sama tes tuberkulin. Jadi kedua-duanya itu adalah untuk mengetahui yang namanya TB-laten. Jadi kalau TB-laten itu kadang pasien memang dilakukan tes, tes tuberkulinnya bisa positif atau tes igranya bisa positif. Tapi kadang pasiennya bilang, saya nggak bergejala dok, tapi kok bisa positif. Terus dilakukanlah pemeriksaan penunjang lain untuk menegakkan yang tadi ini gitu. Jadi igra maupun tuberkulin nggak bisa berdiri sendiri. Jadi kita bisa melakukan tetap tes radiologi atau tes foto. Kemudian bisa melakukan lagi tes dahak dengan yang namanya tes cepat molekuler gitu. Ada lagi tingkatannya. Ada level-levelnya gitu ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari hasil foto ada ternyata gambaran TBC dari hasil ronsennya, tapi pasien tidak bergejala, maka kita akan melakukan namanya tadi tes cepat molekuler atau tes dahaknya. Kita lihat kalau tes dahaknya negatif, kita perlu waspadai aja. Berarti kasusnya pada orang ini adalah TB-laten, kita akan naik lagi tingkat pemeriksaan dahak dengan kultur gitu. Tapi pasien belum kita obatin. Kita tes kultur lagi, kultur itu memang hasilnya lebih lama, sekitar 2 bulan kita menunggu. Tapi untuk kasus ini dia sudah masuk dalam kasus TB-laten. Jadi harus waspada, jaga fisik, istilahnya jaga stamina lah. Jaga daya tanpa punya gitu. Jadi pada intinya sih, sebetulnya kan lebih cepat terdeteksi lebih baik ya. Ketika ada gejala yang tadi sudah dokter paparkan sebelumnya di segmen awal, segera lakukan pemeriksaan sampai tuntas, biar dicari tahu ini tipe yang mana sih, batas perbedaan pengobatannya juga yang tuntas. Iya, benar. Oke, kita masuk ke slide dulu boleh nggak? Ini slide-nya satu persatu dibahas dulu, baru nanti fokus ke pengobatan kali ya. Jawabat, slide pertama ini tentang apa? Situasi TBC di Indonesia ini seperti apa gambarannya dokter? Ini kalau di situasi dalam slide saya ini ya, ini lihat nih, estimasi pasien atau kasus ya, yang harus kita temukan itu sekitar 842 kasus per tahun. Pertahun loh. Iya, jadi kita masih punya banyak PR, harus kerja berat ya. Kemudian yang sudah ternotif kasusnya itu sekitar 569 kasus, jadi masih ada sekitar 32 persen, sekitar 300 kasus ya yang belum ditemukan. Nah, disinilah peran kita sebagai tenaga kesehatan dan diharapkan juga kesadaran masyarakat. Apabila merasa ada gejala-gejala yang saya sudah sebutkan tadi, mungkin segeralah melakukan pemeriksaan. PR bersama ya, bukan artinya bukan hanya dokternya saja. Dokternya saja, jadi jangan hanya dokter yang aktif, masyarakat juga harus. Betul, UR terhadap tadi gejala-gejalanya gitu ya. Ini situasinya. Selain itu, kita ada juga namanya TB resisten obat. RO itu ya? Ya, TB RO. TB resisten obat itu juga sudah ada sekitar 4 ribuan kasus yang telah ternotif. 4 ribuan ya? Iya. Coba ditandu sebentar ya, tadi TB RO ya. Sekarang di sapa dulu nih ada penelpon masuk. Halo? Halo, selamat pagi. Dengan ibu siapa, Bu? Di mana? Dengan ibu Yaya di Bogor. Iya, ingin tanya apa Ibu kepada dokter? Langsung saja pertanyaannya ya. Mau tanya, anak ibu waktu itu kan waktu usia 3 bulan, itu pernah batuk-batuk, apa, kintus apa namanya tuh? Usia 3 bulan pernah batuk? Udah berobat selama 1 bulan, udah sembuh. Terus sekarang usia 40 tahun, sekarang udah ini maksudnya apa, makan gorengan batuknya terus-menerus gitu. Ibu Yaya dari Bogor nih ya? Terus gimana tuh dok, kalau misalkan udah ke dokter, tapi kakak dokter nggak ada apa-apa gitu. Apa penyebab dari makan gorengan atau gimana? Silahkan ada yang ingin tanyakan dulu kepada ibu ya, seputar putranya. Putranya sekarang umur berapa? 40 ya tadi ya? 40 ya, berdua di harga gitu. Mungkin batuknya yang selama ini dialami, selain setelah makan gorengan, ada waktu-waktu tertentu ibu? Nggak juga sih ya, itu pas udah mungkin ada makan gorengan itu ya selalu gitu, batuk terus gitu. Batuk aja. Jadi yang men-trigger tuh dari kebiasaan. Ada batuk ya, merokok atau nggak anak perempuan atau laki-laki? Maaf ibu. Laki-laki, nggak merokok. Merokok? Nggak, nggak. Nggak, oke. Sudah melakukan pemeriksaan yang lain, bu? Udah, tapi seseorang dokter nggak ada apa-apa. Apa memang kerjaannya itu kan standby atau kesapaian atau gimana gitu, dok. Kerja, oke. Dokter lingkungan pekerjaan, resiko pekerjaan, itu ada kaitannya tidak, resiko nggak gitu ya. Oke, terima kasih, bu. Alergi atau gimana gitu. Alergi atau bagaimana, karena kan terkait tadi kan batuk-batuk kan, terulang gitu ya. Silahkan dokter. Iya, jadi untuk kasus-kasus seperti ini, sebenarnya batuk dia terutama tertrigger setelah makan yang berminyak ya, atau gorengan. Jadi memang banyak batuk, bu, banyak tipe batuk, beberapa tipe batuk. Biasanya juga orang-orang perokok juga bisa ada batuk yang berlebihan. Nah, kemudian kita lihat tadi juga berperan faktor pekerjaan. Dia bekerja di mana, terpapar dengan debu atau tidak. Kemudian polusi lain ya, misalnya mungkin polusi zat kimia atau nggak. Hal-hal seperti itu juga bisa menyebabkan pasien atau kita bisa batuk. Batuk itu merupakan sebenarnya mekanisme normal tubuh. Salah satu mekanisme normal tubuh. Jadi, kita misalnya menghirup sesuatu, itu dari hidung itu ada mekanisme pertahanan tubuh tersendiri. Masuk ke paru-paru pun ada mekanisme tubuh. Yang bisa, paru akan membaca, kemudian mengeluarkannya dalam bentuk batuk. Ya, mekanisme alami sebetulnya. Sebenarnya mekanisme alami. Dan apabila mungkin anak ibu sudah melakukan pemeriksaan foto dan ternyata dari hasil foto masih dalam batas normal, mungkin kita bisa melakukan pemeriksaan. Kalau ibu mungkin ini ya, perlu waspada ya, karena ini kok batuk. Mungkin perlu melakukan tes alergi, bisa kita lihat. Mungkin saja dengan tes alergi akan kelihatan hasilnya seperti apa. Karena triggernya tadi dibilang setelah makan gorengan. Jadi, berarti ada faktor X, bisa saja faktor alergi. Mungkin perlu konsul ke dokter mana, dok? Kalau untuk kasus-kasus seperti ini, ke dokter paru bisa, atau mungkin ke konsultan alergi, boleh. Biar dicari tahu ya, sebetulnya apa sih, supaya nanti kualitas hidupnya dari putra ibu ya, jadi jauh lebih meningkat ya. Amin. Oke dokter, kurang lebih seperti itu ya, mudah-mudahan sangat terjawab tadi ya. Oke, dokter dilanjutkan kembali seputar yang tadi kasus RO ya, rentan obat itu ya. Resisten obat, sorry. Resisten obat di Indonesia tadi sudah 4.000-an kasusnya. Oke, coba bisa ditampilkan lagi slide-nya. Nah, ini maksudnya resisten obat ini seperti apa? Penjelasan sedikit dulu. Oke, TB resisten obat itu adalah proses tuberculosis yang disebabkan oleh kuman mycobacterium, tapi yang sudah resisten terhadap obat di awal. Jadi, waktu awal kan sudah mengalami pengobatan kan, kita sebut dengan TB sensitif obat. Jadi, dia masih mengobati dengan pengobatan yang standar. Kemudian, kasus-kasus ini mungkin pertama karena kepatuhan berobatnya tidak baik, ya kemudian mungkin karena efek samping obat yang sangat banyak, akhirnya ya pasien drop out gitu. Hal-hal seperti tadi bisa menyebabkan pasien jadi resisten obat atau kumannya yang jadi resisten obat. Kumannya jadi resisten obat. Kumannya jadi resisten obat. Nah, untuk pasien-pasien yang TB resisten obat, sudah banyak di Indonesia ya. Kita juga masih, Indonesia juga masuk dalam daftar 10 negara tertinggi resisten obat. Jadi, perlu diwaspadai. Untuk obatnya sekarang sudah ada, hanya memang lebih lama dibandingkan pengobatan yang sensitif obat. Jadi, lebih panjang berapa bulan lagi atau? Lebih panjang sekarang sampai setahun. Itu kita namakan dengan short term regimen itu. Tapi, apabila pasien tersebut ternyata dengan pengobatan satu tahun, terus efek sampingnya banyak, atau mungkin dia nggak cocok dengan obat yang di pengobatan ini, itu bisa berpindah ke pengobatan yang long term, lebih panjang. Itu bisa sampai 24 bulan. 24 bulan. Oke, jadi segitu ya gambarannya kira-kira ya. Coba slide selanjutnya dulu ya dok ya. Tentang apa kali ini slide-nya. Slide berikutnya. Coba slide berikutnya. Nah, ini roadmap Indonesia menuju eliminasi TB tahun 2030. Ini target ya. PR bersama tadi kan, bukan hanya di tugas. Artinya di pelayanan kesehatan aja. Tapi masyarakat juga dibutuhkan, maaf, bantuannya, kesadarannya, pengetahuannya mau ditingkatkan juga. Dan tadi segera cek jika ada gejala-gejala yang sudah dokter paparkan sebelumnya. Ini gambaran tentang apa dok? Ini kita bisa melihat kebijakan pemerintah ya. Itu melihat di tahun awal 2016 itu kita temukan sekitar 350 kasus per 100 ribu penduduk. Harapannya pemerintah, harapan nih. Harapan kami dari petugas kesehatan itu pada tahun 2020 itu bisa menemukan lebih tinggi lagi. Ya, lebih tinggi. 2016 150, di 2020 ini bisa 350 pasien ditemukan per 100 ribu penduduk. Kemudian di harapannya pelan-pelan menurun. Pada tahun 2025 akan semakin menurun. Dan 2030 kita bisa mengeliminasi TB. Pada 2050 kita bisa bebas. Bebas ya, amin. Ya Allah, ini target bersama gitu ya. Amin, amin. Mudah-mudahan tercapai ya. Baik. Insya Allah. Amin. Oke, halo. Dengan siapa di mana? Silahkan. Ya, ini saya dari apa? Bapak siapa? Pak Sinaga. Iya, dari daerah mana Bapak? Pak Sinaga. Dari Medan. Wow, Medan Pak. Jauh banget. Alhamdulillah jauh ya. Sampai juga ya, clear ya di sana ya suaranya ya. Oke, Bapak ingin bertanya apa Pak? Pak Sinaga ke dokter Salfa. Langsung saja deh. Nah, gini Ibu dokter, saya kan penderita TB paru. Oh. Nah, jadi saya sudah saat kedua berobat, atau makan pil dengan promecin, tiba-tiba sekitar saya diopname setengah bulan atau sudah pulang, tiba-tiba oh yang saya sampai dua tahun ini kok gak bisa hilang gitu dokter. Tapi, pada saya berobat di Medan, pada dokter, sekitar dua tahun baru, apa katanya, hilang katanya. Tapi sampai sekarang belum, sudah dua tahun. Oh, sudah dua tahun ini. Usia berapa ya Pak? Usia saya, sampai sekarang ini sudah 45. Bagaimana tadi pengobatannya? Sebentar, saya kurang. Coba mungkin bisa diulang Pak, gimana? Menjelaskan lagi tadi dua tahun, pengobatannya bagaimana? Ya. Pertanyaannya bisa diulang lagi, ditekankan kembali? Pertanyaannya saya ulangi. Saya penelaskan kembali, saya penelaskan kembali, jadi saya obat tahap kedua, pil sama suntikan, penelaskan dihancurkan oleh dokter. Obatnya pil dan suntik? Ya dan. Lalu saya tanyakan, ini kok koyong itu sampai sekitar, tapi saya gak makan obat tibi baru lagi, karena waktu hari saya negatif. Sudah dianggap sempur, tapi efeknya saya dengan suntikan itu kok koyong dong, mohon penjelasan dong. Efeknya dari pengobatannya. Bagaimana juga nih untuk follow up-nya juga ya Pak? Silakan. Jadi terima kasih Pak, dari Medan jauh ya. Jadi memang untuk pengobatan TBC itu kita ada beberapa kategori. Kategori pertama atau di lini pertama itu pengobatannya selama 6 bulan. Setelah 6 bulan itu dinyatakan sembuh, pasien bisa kambuh lagi. Kambuh lagi berarti kasusnya kasus kambuh atau kasus relapse. Pengobatannya lebih lama dari yang awal. Kalau yang awal itu 6 bulan, yang berikutnya itu kurang lebih sekitar 8 bulan. Nah, di 2 bulan pertama pakai suntik. Jadi disuntik setiap hari sambil minum obat nyuntik. Kemudian dilanjutkan dengan obat minum aja sampai selesai 8 bulan. Nah, kalau selesai 8 bulan ini, biasanya memang dengan obat suntik itu keluhan-keluhan yang sering muncul adalah pusing, telinga berdengu, karena efek samping dari obat tersebut. Nah, saran saya Pak untuk kasus karena Bapak masih merasakan oleng, saya sarankan Bapak coba ke dokter THT untuk diperiksakan atau ke dokter saraf. Ya, untuk memastikan tidak ada gangguan-gangguan pada saraf, khususnya gangguan keseimbangan. Oke, ya walaupun nanti kalau obatnya sudah selesai, otomatis akan berkurang kan efek sampingnya itu. Tapi tetap diatasi dulu dengan pemeriksaan tadi ke THT atau ke sarafnya begitu ya. Jadi prinsipnya memang ada beberapa kasus pasien itu merasakan, walaupun sudah selesai pengobatan, efek sampingnya masih dirasakan. Jadi kita perlu mengetahui, jangan sampai sudah ada penyakit lain. Jadi bukan murni dari efek samping obat saja, tapi sudah ada penyakit lain yang memperberat efek samping obat. Cari tahu juga ya, siapa tahu bukan karena efek samping obat. Bukan murni dari itu, tapi ada penyakit lain yang menyertai. Terjadinya kebetulan saat itu bersamaan. Coba ya. Terima kasih ya Pak Sinaga dan Medan. Insya Allah jawabannya tadi sangat membantu ya. Coba dilanjutkan kembali slide-nya dulu deh dihabiskan ya. Ini tadi kan harapannya Indonesia Bebas TV. Next deh, next dulu ya. Eliminasi programnya. Program eliminasi maksudnya. Oke coba next slide. Nah ini sih kurang lebih ya malasnya penjelasan dari gambar yang tadi. Mungkin next aja. Next. Artinya tahapan demi tahapan pertahunan. Ini cuma sekilas tentang menggambarkan. Gimana sih gambaran ronsennya orang yang TBC ya. Kalau yang di sebelah kiri foto itu adalah gambaran foto yang orang dengan penyakit TBC. Sebelahnya adalah foto normal. Jadi bisa dimandingkan. Maksudnya bagaimana nih dok? Kan pendengar radio nggak lihat gambar ya? Apa lebih gelap? Atau seperti ada berkabut? Kalau ini lebih berkabut, nampak kayak berawan-awan. Jadi kalau biasanya tuh kadang dokter ngomong ada flag ya. Yaudah seperti inilah flag-flagnya. Kalau yang di televisi bisa lihat. Tapi mungkin kalau yang di radio itu gambarannya lebih berawan-awan. Ada putih, ada yang hitam ya. Jadi gambarannya seperti itu. Oke begitu ya kurang lebih ya. Oke dokter kita sekarang masuk ke pertanyaan dari email dulu ya. Karena ini pertanyaan juga berkaitan nih dengan penjelasan dokter sebelumnya yang juga menarik-menarik nih. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email. Silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkuelsinta. At yahoo.co.id format lengkapnya. Di bawah ini mohon dilihat ya nama usianya serta tempat tinggal. Atau nama usia pasiennya ya. Jangan usia penanyanya ya. Baik pertanyaan pertama ini dari Dodi Faisal. 29 tahun usianya. Apakah ada histori sejarahnya kasus TB resisten dapat disembuhkan? Terima kasih. Nah ini menarik ya tadi bahas seputar resisten obat ya. Perlu ditekan gak sih seputar angka kesembuhannya? Atau mungkin tidak perlu angka-angka kali ya dok ya. Sejarah kalau patuh nih pasiennya. Dikaitan patuh juga seperti apa? Dan juga dukungan dari orang-orang sekitar untuk pasien supaya minum obatnya lancar. Terus juga tetap nyaman menghadapi. Maaf efek sampung bagaimana juga dok? Oke jadi dari Pak siapa ya? Dodi Faisal ya. Mas Dodi Faisal ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi sejauh ini ya yang sementara dalam pengobatan yang sembuh sudah ada. Banyak kasus yang dengan TB resisten obat itu dapat disembuhkan. Hanya walaupun sudah sembuh tetap kita mengedukasi pasien untuk lebih waspada. Karena untuk kasus-kasus yang sembuh pun bisa kembali relapse, bisa kembali berulang. Jadi kalau sudah TB resisten obat, kita bisa naik tingkat lagi. Ada yang namanya XDR. XDR. Kalau TB resisten obat sih, Inggrisnya MDR, multi drug resistant. Nanti dia bisa jadi naik kelas, jadi XDR, extremely. MDR terus jadi XDR gitu ya? Jadi XDR. Jadi kalau sudah XDR ya sejauh ini ya mudah-mudahan di Indonesia insya Allah udah ada obatnya. Pengobatannya memang lebih lama, bisa jadi sampai 36 bulan. Tiga tahunan gitu ya dok ya. Dok, tapi begini dok, kan yang perlu ditekankan juga ketika seseorang sudah nyatakan maaf MDR atau XDR tadi, resiko menularkan kumannya kuman yang memang udah resisten itu ya dok ya? Dan yang terkena, yang tertular langsung kuman itu gitu ya? Iya, benar. Benar sekali tuh Mbak Rini. Jadi kalau kita walaupun di awal kita nggak terpapar TB biasa, tapi kita terpapar TB MDR atau TB XDR tadi, berarti orang yang terpapar itu adalah langsung mendapatkan pengobatan TB resisten obat. Jadi benar-benar diperhatikan bagi penderita juga diperhatikan etikanya pada saat batuk, bombak, dan lain-lain ya? Yang mungkin itu udah diedukasikan juga ya oleh tim medisnya, tinggal dijalankan aja. Dan juga jangan lupa bantuan dari orang-orang sekitar untuk istilahnya apa dok? Jadi ada istilahnya namanya PMO, saya rasa mungkin udah pernah dengar ya, pengawas menelan obat. Jadi PMO itu biasanya kita ambil dari orang sekitarnya, keluarganya. Tapi kalau biasanya untuk kasus-kasus XDR ataupun MDR, PMO itu biasanya kita ambil dari tenaga kesehatan atau kadar kesehatan yang sudah terlatih. Yang sudah terlatih ya di sini. Jadi memang kita perlu motivasi pasien karena efek samping obat sangat banyak. Jadi motivasi bagaimana pasien bisa menjalani pengobatan ini. Kemudian apabila ada efek-efek samping, didiskusikan dengan dokter. Karena dokter pasti akan memilihkan obat yang tepat untuk pasien. Dan yang pasti juga gisi. Gisi, status gisinya ya. Status gisi harus bagus ya. Status gisi harus bagus. Karena kita di Indonesia juga sangat tinggi ya. Gisi buruk. Menutrisi gitu ya. Menutrisi, jadi ya semoga dengan gisi yang baik juga pengobatan bisa lebih baik. Iya, pelan-pelan gitu ya. Di semuanya ini dikombin gitu ya doknya. Bahkan ada yang bapak-bapak kasus yang mencari tempat tinggal atau mungkin lokasi menginap sementara dekat rumah sakit supaya bolak-baliknya juga. Bolak-balik, iya. Mudah ya. Oke, baik bisa apa dulu lagi ya sebelum pertanyaan email kembali. Halo, dengan siapa di mana? Silahkan. Iya, selamat siang dengan Fitri dari Bogor. Iya, ibu ingin bertanya apa, bu? Silahkan langsung saja pertanyaannya ya. Halo, dokter. Halo, ibu. Saya mau tanya ini. Anak saya kan umur 12 tahun ya. 12 tahun. Udah berobat TV selama 6 bulan. Semarang kan 6 bulan terakhir tuh udah dironsen ya dok. Iya. Kata dokter anaknya hasilnya udah sebagus. Iya. Nah, tapi untuk bulan ke-7 ini masih disarankan untuk minum yang namanya isoniazid itu gimana tuh dok. Oke, iya. Tadi anaknya laki-laki perempuan, bu? 12 tahun? Laki-laki. Laki-laki. Silahkan dok untuk yang di 7 bulan ini disarankan minum obat. Oke, jadi pengobatan 6 bulan dengan pengobatan yang lengkap ya, bu, ya. Kemudian dokter anak masih menyarankan untuk pemberian INH atau isoniazid. Ibu mungkin masih nyambung ya ini? Masih berhubung? Halo, ibu Fitri. Halo, ibu Fitri. Kan dokternya tanya masih kontak dengan penderita TB yang masih minum obat. Iya, masih kadang-kadang gitu masih suka ketemu dengan penderita TB yang masih minum obat juga gitu. Oke, jadi begini yang saya mau tanyakan di rumah ada nggak yang dalam pengobatan saat ini? Ada, omnya masih minum obat. Oke, nah itu disitulah kenapa dokter anaknya masih memberikan terapi tambahan ya mungkin. Karena pemberian INH satu dosa satu obat aja itu kita berikan sebagai preventif atau pencegahan. Jadi dia masuk dalam pencegahan. Mungkin ada kekhawatiran karena masih ada pasien atau penderita yang sementara dalam pengobatan. Oh, satu lingkungan tempat tinggal gitu kan ya dok? Mungkin untuk anak ibu juga saya sarankan gisinya diperbaiki ya pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat otomatis makanan yang bergisi. Kemudian pola hidup yang sehat menerapkan seperti tadi kalau sakit ya harus istirahat. Anak-anak kadang sulah-sulit dibilangin ya banyak main. Kemudian ya menggunakan cuci tangan sesering mungkin. Betul, kebersihan. Nah kebersihan itu sangat diperlukan. Kemudian ya apabila ada yang batuk ya kadang kita lebih baik menghindar. Mungkin kita nggak tahu atau kita nggak enak menyarankan ke orang lain untuk tutup mulut atau pakai masker. Jadi mungkin si anak harus lebih menjaga. Iya, begitu ya. Untuk satu lagi, boleh nggak dong maaf? Tentang apa bu? Kan ada adiknya umur 6 tahun. Nah itu kan masih suka bareng-bareng gitu. Itu menular nggak dong ke adiknya? Nah ini 6 tahun resiko penularannya bagaimana dong sering bareng-bareng? Kontak ya. Biasanya memang untuk anak-anak itu penularannya dari orang dewasa bu ya. Oh kalau untuk anak-anak yang 15 tahun ini? Jadi tadi dijaga dayatan tubuh si anaknya juga. Kalau anak kan mungkin lebih rentan gitu ya. Ada lagi bu atau sudah cukup ya? Sudah itu aja. Makasih ya dokter. Makasih bu. Jadi memang ini ya dok ya dalam satu lingkungan tadi sangat beresiko. Artinya nggak cuma di rumah aja kan. Bisa aja di lingkungan pekerjaan dan lain-lain. Jadi sebenarnya kumannya ini ketika, maaf dok, kan tadi lewat droplet gitu ya. Nggak mati ya dok artinya mungkin kena sinar matahari apa bisa. Bisa lemah. Atau memang ya tadi segitu jahatnya atau tergantung dayatan tubuh orangnya juga gitu. Jadi memang kita juga untuk terpapar otomatis kita terpaparnya prosesnya seperti apa. Jumlah kuman yang dikeluarkan banyak atau tidak ya. Dan tubuh orang yang terpapar juga dilihat. Kalau imunitasnya baik, walaupun dia terpapar juga dia punya mekanisme tubuh untuk melakukan pertahanan tubuh ya. Cuman memang saya sarankan, TBC ini kita bisa dapatkan di mana saja. Bukan dari lingkungan keluarga, kita di pasar, kita di kendaraan umum ya. Jadi itu ya kita waspadai saja. Mungkin kita sebagai orang yang sakit, atau mungkin kita sakit walaupun kita bukan TBC, kita batuk biasa. Sebaiknya kita yang menutup atau menggunakan masker lah ya. Itu lebih aman buat orang sekitar kita. Kalau kuman tersebut, pasti dia sangat senang hidup di tempat yang lembab. Jadi ya sebaiknya mungkin kalau di rumah seperti di kamar, banyak digantung pakaian ya. Itu perlu diwaspadai ya. Sebaiknya jangan. Kemudian ventilasi rumah juga harus bagus. Benar, benar. Antinya juga kena sinar dari, jangan tertutup sekali gitu ya dok ya. Paling kalau di ruangan kantor tuh kadang-kadang gak ada jendela atau apa. Gak ada jendela, ber-AC. Langsung memperhatikan lingkungan sekitar nih. Oke, dok kita masuk pertanyaan dari email dulu ya. Ini ada satu lagi nih. Oke, ini dari Eva. Eva nih umurnya masih 19 tahun nih dokter, masih muda ya. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam ya. Saya sering batuk tapi tidak berdahak alias kering. Bukan batuk darah ya dok ya. Batuk kering nih. Sudah hampir 7 bulan tapi dok tidak sembuh-sembuh ya kan. Saya sudah berobat akan tetapi tidak ada perubahan. Ini gejala apa dok? Terima kasih. Kan takut ya atau khawatir apa yang tema kita kali ini kali ya barangkali. Tapi apa alergi atau apa kan tadi juga sempat ditanyakan juga ya oleh penelpon. Jadi kira-kira batuk tuh bisa macam-macam juga kan dok yang buatnya. Nah, untuk Mbak Eva bagaimana dokter? Oke, oke. Untuk Eva ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi disini mungkin batuknya udah 7 bulan. Jadi memang harus diwaspadai. Ya kalau saya sebaiknya sih melakukan pemeriksaan. Mungkin pengobatan disini saya tidak jelas ya pengobatannya gimana. Apakah ke dokter atau enggak. Ya, kalaupun hanya beli obat batuk di warung atau di toko-toko apotik ya sebaiknya janganlah. Saya tetap lakukanlah pemeriksaan. Bisa ke dokter, mau dokter-dokter yang terdekat atau ke puskesmas. Kadang mungkin karena dia, mungkin Evanya berpikir batuk kering ya, enggak ada dahak. Kadang harus memeriksakan dahak lebih sulit. Ya mungkin bisa lebih fleksibel, bisa menggunakan fotoronsen. Koloronsen, kalau enggak ada dahak. Jadi segeralah berobat. Coba lakukan pemeriksaan yang bisa penunjang lainnya. Pemeriksaan yang lengkap gitu ya. Bukan, maaf, self-medication, beli-beli obat sendiri. Apa, beli obat? Artinya kan belum tentu sesuai penyebabnya juga seobatnya ini gitu ya. Oke dokter, kita jadi dulu sebentar ya. Nanti kita lanjutkan kembali di segmen terakhir ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih membahas mengenai TBC bersama dengan Dr. Salva Bajarat SPP, Dr. Specialist Paru dari Petsida Hospital. Dan Dr. Salva dilanjutkan kembali ya. Jadi di segmen terakhir, langsung aja deh gitu ya. Untuk mendukung program pemerintah untuk mengeliminasi, artinya mengeliminasi TB ya. Kuman TB di Indonesia, atau bahkan bantu di dunia juga. Ini gerakan bersama nih intinya. Intinya supaya Indonesia bebas TB. Mudah-mudahan jadi lebih cepat juga sih. Nggak usah nunggu 2050 ya, mudah-mudahan. Apalagi kan informasi udah dengan mudahnya tersebar nih. Jadi apa sih yang bisa dilakukan sebagai kita deh, masyarakat awam gitu dok, untuk mencegah. Itu dari hal-hal simple yang seperti apa, atau mungkin khususnya anak-anak atau pasien gerati ada tips khusus juga nggak dok? Oke. Oke, jadi pencegahan yang utama itu pada anak, ya harus dilakukan vaksinasi BCG. Jadi itu biasanya dilakukan pada anak baru lahir, di usia satu minggu sampai satu bulan. Oke. Itu sebaiknya ya. Jadi untuk ibu-ibu anaknya harus dilakukan vaksinasi BCG. Vaksinasi ini sangat berperan penting, karena dia dapat mencegah TBC pada anak untuk tidak menjadi TBC berat. Ya. Jadi bukan mencegah terjadinya TBC ya, Mbak Rini. Mencegah komplikasi ya. Mencegah komplikasi supaya TBC-nya nggak jadi berat. Oke. Oke. Kalau untuk selanjutnya, otomatis pertama, apabila sakit, terutama batuk, maka melakukanlah etika batuk ya yang baik dan yang benar. Oke. Etika batuk pertama, menutup mulut saat batuk. Betul. Menutup mulut saat batuk dengan apa? Kalau nggak punya, bisa pertama dengan masker ya. Kalau nggak punya masker, bisa dengan menutup dengan lengan bagian dalam. Jadi, Lipatan. Lipatan ya, di sini. Jadi ini ya, Mbak. Betul. Oke, setelah itu bisa dengan tisu, atau mungkin ya tisu, tapi tisunya ya jangan dibuang sembarangan. Tisu buanglah di tempat yang telah disiapkan. Oke. Kemudian ya, kalau sakit, istirahat dan segera periksakan ke petugas kesehatan atau ke dokter ya, pasti ke dokter atau puskesmas. Oke. Kemudian, nutrisi itu sangat diperlukan ya, karena dengan nutrisi yang baik, maka pengobatan akan berjalan baik. Dengan nutrisi yang baik, absorpsi obat akan lebih baik ya. Insya Allah ya. Jadi, peran gisi itu sangat dibutuhkan. Jangan hanya minum obat aja. Betul. Jadi, gisi harus baik. Untuk pasien-pasien tertentu, ya umur tua, atau mungkin dengan penyakit diabetes ya, karena kita ketahui, orang-orang dengan diabetes sangat rentan, tertular penyakit ini. Sehingga kadang, orang diabetes, kita akan periksakan TBC-nya. Maupun orang TBC-nya, kalau misalnya pengobatannya kurang baik, kita akan periksakan diabetes-nya. Iya, semuanya gitu. Ini ada korelasinya ya. Jadi, mungkin orang dengan diabetes, harus diabetes-nya terkontrol. Terkendali. Terkendali. Jadi, kalau diabetes-nya terkendali, untuk pengobatan TBC-nya juga akan lebih baik. Insya Allah. Hasilnya lebih baik. Kemudian, mungkin untuk penyakit pasien-pasien dengan imunokompromise, atau yang imunitasnya kurang ya, misalnya di sini kita sebutkan, misalnya seperti pasien dengan HIV. Orang dengan HIV juga harus kita periksakan TBC-nya. Orang TBC juga sebenarnya wajib diperiksakan HIV-nya. Iya. Jadi, orang dengan HIV, jadi pengobatannya juga akan diberikan, dan biasanya diberikan bersamaan dengan orang pengobatan TBC-nya. Otomatis, harus stabil gisinya. Support gisi sangat diperlukan. Tapi memang dari kuman itu sendiri, dok yang membuat nafsu makannya juga kan jadi... Menurun. Menurun. Jadi memang selain dokter spesialis paru, siapa saja sih mungkin teman-teman dokter yang lain yang juga terlibat, supaya kita jadi makin paham, kalau ada keluan seperti ini harus kemana nih, dan artinya tidak menunda-nunda pengobatan, atau maaf, jadi mengambil kesimpulan sendiri, mengobati diri sendiri, atau merasa enakan, sudah minum obat berapa bulan, dan akan putus obat, eh maaf, tahu-tahu jadi resisten. Kan itu kita berusaha menghindari hal tersebutnya. Jadi edukasi yang bisa ditekankan sekali lagi, dok, mumpung masih ada waktu. Prinsipnya, kalau misalnya kita sudah didiagnosa dokter, sebagai penderita TBC, pasti edukasi pertama yang saya akan lakukan adalah memberitahu ke pasien bahwa, obat ini efek sampingnya seperti apa. Itu dia ya. Jadi pasien sudah lebih aware, lebih tahu lah dari awal ya, oh ini obatnya efek samping gini, jadi setelah ini muncul, ya harusnya didiskusikan ke dokternya. Jadi jangan drop out, jangan putus, kasian, karena kalau misalnya putus, harus mulai lagi dari awal. Mulai lagi dari awal. mulai lagi dari awal. Dari nul ya. Jadi jangan putus. Kemudian, pasti kita juga akan, setelah memberitahu tentang gejala-gejala, atau efek sampingnya, ya pasti kita follow up, monitoring terus pasien. Pasien seperti apa ya. Jadi di situ yang kita evaluasi, perbaikan atau perburukan kan. Kalau gejalanya perburukan, berarti kita perlu evaluasi, adakah penyakit lain. Jadi harus diberitahu ke pasien. Ya mungkin, utamanya di obat itu adalah efek samping, sehingga kadang pasiennya, efek samping yang berat, membuat mereka tidak mau minum obat. Jadi ditekankan, kalau ada efek samping dari obat, diskusikanlah dengan dokternya. Jadi kita cari solusi bersama. Jangan sampai putus. Kalau untuk mengganggu produktivitas hari-hari, atau rutinitas, bagaimana artinya, ketika memang saat lagi aktif-aktifnya, apa sebaiknya mungkin, maaf, cuti kerja dulu, atau cuti sekolah, supaya tidak ada resiko ke lingkungan sekitar. Dan kalau sudah stabil, aman, sudah bisa melanjutkan aktivitas, itu evaluasinya juga bagaimana ya, supaya tidak ada diskriminasi pada para pasien, atau mungkin diisolasi, atau apa, kan sekarang kan istilahnya lagi seperti itu. Sebenarnya sih, kalau seperti itu, kita sudah ada stigma dan diskriminasi dong ya, itu nggak boleh, kita sama-sama ya. Jadi, ya sebagai penderita, mungkin dia yang lebih sadar. Jadi, kalau dia mungkin tetap beraktifitas sehari-hari, saya juga dokter, saya tidak akan menyarankan, dia berhenti bekerja, atau mungkin cuti sementara, enggak, selama dia masih mampu melakukan aktivitasnya, silahkan, tapi, ya mungkin tadi dia menggunakan masker, jadi dia tidak batuk di sembarangan tempat, intinya itu. Begitu ya, oke dokter, karena waktunya juga terbatas, jadi kesimpulannya, singkat saja mengenai tema hari ini, kepada kita semua, silahkan dokter, Oke, jadi TBC itu adalah suatu penyakit infeksi, menular, yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis, tapi dapat disembuhkan. Apabila ada gejala, ya batuk lebih dari 2 minggu, disertai demam, maupun penurunan berat badan dan napsu makan, segeralah berobat, ke puskesmas terdekat, atau ke dokter, untuk dilakukan pemeriksaan, ya, jangan ditunda-tunda. TBC dapat disembuhkan, mari untuk generasi muda, ya, lebih, lebih waspada, dan kita bisa sama-sama, menyukseskan program dari pemerintah, eliminasi TBC 2050. Amin, gitu ya, dokter Salva terima kasih, penjelasannya bagus sekali, semakin mencerahkan kita semua, khususnya anak muda begitu ya, insya Allah berkasal ilmunya, sukses selalu untuk dokter Salva ya. Thank you. Iya, baiklah Omir Shah, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini, saya Rini Ayu Ningtias, beserta sukirim tugas mohon, undur diri dari hadapan Anda, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.